Oke, rekan semua, rekan semua ya, bisa rekan-rekan lihat di layar, ya jadi sekarang kita akan membawa sebetulnya dua judul ya, tapi judul yang pertama yaitu kaitannya nanti dengan penjelasan ya di awal mengenai kontek Herba GM. Kemudian juga yang keduanya nanti kita akan membahas, nah ini terkait dengan motivasi ya, yang kaitannya tadi seperti saya bilang di awal yaitu kepercayaan diri, ya jadi modal ya, modal yang paling mendasar dari kita sebagai manusia, modal yang paling mendasar dari kita sebagai seorang terapis ya, untuk bisa mengaktualisasikan diri kita, yaitu kepercayaan diri. Oke, selanjutnya, nah disini rekan-rekan seperti judul yang tadi kami ya, kami pelihatkan kepada rekan-rekan di halaman awal yaitu produk Herba GM sebagai Herba Tradisional yang Rasional, ya. Jadi Herba Tradisional ini pun bukan, judulnya tradisional bukan hanya tradisional gitu ya, secara pemikiran dan lain sebagainya, atau hasilnya bagaimana enggak rekan-rekan. Nah Herba Tradisional GM ya, kenapa disebut juga sebagai Herba Tradisional yang Rasional ya, artinya mulai dari rekan-rekan ya, pengambilan bahan baku, kemudian juga pengolahan ya, sampai dengan produk jadi, sampai juga dengan di, apa namanya, di market begitu ya, kepada masyarakat luas ya, untuk dirasakan manfaatnya. Nah ini betul-betul berada dalam tahapan ya, dalam jalur yang rasional ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan ya, secara jelas begitu ya rekan-rekan. Ya, jadi memang sudah merupakan alur yang berdasarkan alur yang tepat. Nah disini rekan-rekan ya, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, jadi filosofi Herbal atau Jamu, begitu ya. Nah disini ada nilai filosofinya, ya jadi ada konsep ekologi atau lingkungan ya, alam dapat memperpanjang hidup kita, dan hidup kita tergantung bagaimana kita menggunakan sens, hidra, dan insting. Seperti halnya yang selalu dikatakan oleh guru besar kita semua, rekan-rekan ya, bahwa tubuh kita ini merupakan mikrokosmos ya. Nah, jadi definisi dari alam semesta ya, jadi tubuh kita ya, jadi alam semesta yang terkecil itu sebetulnya ada di dalam tubuh kita, begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bersahabat dengan lingkungan kita, termasuk juga kita bersahabat dengan alam sekitar, dengan cara memanfaatkan produk Herbal. Untuk kita konsumsi, ya, dan untuk kita tawarkan juga kepada BJL kita. Nah, insting mengajarkan kita, bila ada gelap, akan ada terang. Jadi maksudnya rekan-rekan, ya ini jelas ya. Herbal Jam ini, ya secara filosofis memberikan sebuah harapan, ya. Memberikan sebuah harapan, kemudian juga memberikan sebuah manfaat, ya, untuk memberikan perbaikan, sebetulnya, pada sistem tubuh. Ketika sistem yang ada, sistem tubuh yang ada di dalam diri kita, atau BJL, ini berada dalam kerusakan, begitu ya. Jadi ada gelap, kemudian ada terang. Nah, bila ada penyakit, pasti ada obatnya. Bila ada racun, pasti ada antiracun. Nanti guru besar kita akan memaparkan jauh lebih dalam, ya. Oke, sebentar. Ini dulu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana konsep herbal ini bekerja, rekan-rekan, ya. Jadi obat-obatan biasanya bersifat membunuh kuman penyakit, penyebab infeksi. Jadi langsung kepada sumber penyakitnya. Nah, konsep timur, ya, yang kita gunakan sebagai rujukan, yaitu herbal mendorong tubuh menghasilkan antibody. Nah, ini salah satunya. Jadi herbal ini bereaksi katalis, rekan-rekan, dan tidak menggantikan fungsi tubuh. Kasiatnya berasa dali dalam tubuh itu sendiri. Nah, ini luar biasa, ya. Makanya fungsi herbal itu ada fungsi detoksifikasi, ya. Kemudian juga ada balancing, juga anatonifikasi. Maksudnya supaya fungsi tubuh, ya, di dalam, fungsi organ di dalam tubuh kita ini bisa maksimal, rekan-rekan. Kalau bahasa lain, kata Buya, disebut juga sebagai stimulator, ya. Nah, ini herbal bekerja atas dasar proses. Jadi ada proses, rekan-rekan, tapi pasti. Artinya proses ini bisa cepat, bisa lambat, rekan-rekan. Tergantung juga dari kondisi PJL, ya. Bahkan pembuktian rekan-rekan khusus untuk herba GM ini, ada beberapa pembuktian di mana ketika PJL menggunakan produk herba GM, luar biasa. Prosesnya tidak perlu lama, rekan-rekan, tapi cepat. Ya, di sini proses bisa lama, bisa cepat, rekan-rekan, ya. Jadi berdasarkan konsep proses. Nah, di sini, ya, herba adalah obat, ya, atau pengobatan yang mempergunakan bahan yang berasal dari tanaman. Ini rekan-rekan juga sudah memahaminya, tentunya rekan-rekan, ya. Nah, drug, nah, obat, ya. Jadi secara definitif, ya, dari bahasa rekan-rekan sebetulnya, ya. Ini dari bahasa Belanda, namanya drugi, ya, artinya drying atau pengeringan. Jadi, to dry, referensi untuk pembuatan obat dari tubuhan secara pengeringan. Pada dasarnya rekan-rekan, ya, kenapa juga produk herba GM disekatakan juga sebagai obat? Karena secara definisi, obat itu bukan berarti kimia saja, rekan-rekan. Tapi herba juga dikategorikan sebagai obat. Ya, jadi referensi untuk pembuatan obat dari tubuhan melalui proses pengeringan. Jadi ada to dry, pengeringan. Ya, bahan-bahan dari simplicia, seperti yang kemarin Buya utarakan sama kita semua, rekan-rekan, ya. Ya, yang namanya obat, berarti secara garis lurus bisa memberikan pengobatan, gitu, ya, untuk perbaikan sistem tubuh yang ada di dalam diri kita maupun PJL. Nah, ini syarat untuk terbar yang harus dipenuhi. Yang pertama, ini dikategorikan sebagai obat herba yang memang betul-betul baik, ya. Sekali lagi, kenapa juga waktu itu perlu bulat-balik bahas ini, supaya meyakinkan diri kita sendiri, rekan-rekan, bahwa produk herba GM ini betul-betul bisa, harusnya rekan-rekan, ya, bisa rekan-rekan tawarkan kepada PJL ini dengan penuh percaya diri, gitu. Ya, untuk meyakinkan diri kita semua bahwa produk herba ini bermutu, aman, dan efektif. Sehingga ketika kita menawarkan kepada PJL pun, kita percaya diri, gitu, ya. Jadi syarat obat herba yang harus dipenuhi. Di antaranya jelas, mulai dari mutu, keamanan, dan efektifitasnya, ya. Nah, pengolongan herba, ya. Jadi berdasarkan pengobatannya, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan promotif dan preventif. Kemudian juga ada tujuan kuratif. Nah, pertanyaannya, apakah produk herba yang ada di GM ini memiliki, ya, apakah termasuk juga dalam dua pengolongan ini? Jelas, rekan-rekan, ya. Mulai dari promotif, gitu kan. Pencegahan, mulai dari pengobatan, kemudian juga mulai dari tindakan rehabilitasinya, juga sudah sangat jelas, rekan-rekan, ya. Perawatannya. Nah, bentuk sediaan herba, ya. Ini yang sesuai, rekan-rekan. Serbuk, produk herba GM ada, ya. Dalam bentuk saset, ya. Kemudian juga pilnya juga ada, rekan-rekan, ya. Kemudian juga dalam bentuk teh, ya. Pil atau kapsul, ya. Kemudian juga dalam bentuk sirupnya juga ada. Seperti RPGM, kemudian juga ada Maduhabat, kemudian juga di situ ada GMS, tuh, rekan-rekan, ya. Nah, selanjutnya. Nah, pembuatan obat tradisional secara yang rasional, maksudnya begini, rekan-rekan. Jadi mulai dari persiapan, peracikan, ini jelas, ya. Persiapan bahannya sejelas. Pembersihkan dan menakar bahannya juga sejelas. Kemudian dalam pengelolaan atau manajemen, obat herbalnya ini jelas. Ya, pertanyaannya apakah di kita sudah serba jelas, rekan-rekan, untuk produk herba GM? Sudah sangat dengan jelas, rekan-rekan, ya. Ini harusnya bisa memberikan kepercayaan diri kepada kita. Kemudian juga mulai dari kemasan, ada yang kertas, botol plastik, botol gelas, kapsul, ini jelas, rekan-rekan. Ya, jadi sudah memenuhi standar. Ya, saya bahas sedikit-sedikit, mulai dari berat dan dosisnya juga, sudah sangat jelas kalau di kita. Ya, ada dalam bentuk saset, kentung teh, ya, sendok makan, sendok teh, gelas, kapsul, ini jelas. Ya, jadi takaran ini nggak asal-asalan kalau di produk kita rekan-rekan, ya. Karena sesuai dengan standar yang jelas, begitu ya. Makanya disebut juga sebagai fitoparmaka, ya, karena sudah melalui berbagai macam proses uji. Ya, uji klinis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, juga di sini rekan-rekan, ada kadar luarsanya, ya, atau expired date. Nah, date-nya misalnya tanpa rebus, maksimal 6 jam, ya, rebus 12 jam, atau dipanaskan. Atau dengan pengawet alami, bisa tahan lebih lama. Nah, produk-produk herbal yang ada di kita, rekan-rekan, produk herbal GM, nah, ini sudah melalui proses atau tahapan seperti ini. Ada yang bisa tahan lama karena menggunakan proses pengawet yang alamiah. Ya, jadi sangat jelas. Jadi tidak berbahaya, rekan-rekan, ya, karena sudah mengandung bahan pengawet yang alami. Kalaupun memang itu panjang, pengawetannya. Kemudian bahan bakunya jelas, rekan-rekan, ya. Clean di sini, bersih, segar, baik. Kemudian juga bahan simplicia kering, bahan harus bersih, tidak dimakan seraga, dan tidak berjamur. Ini jelas, disimpan di tempat yang bersih. Jadi ini standar-standar bagaimana herba itu harusnya rekan-rekan, ya. Dikelola atau dimanage. Sedemikian lupa, mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Ya, jadi airnya juga di sini ada, ya. Gunakan air matang, tidak mengandung mikroba patogen, memenuhi syarat fisika dan kimia. Ini berdasarkan peraturan permainan KSRI. Sumber airnya juga dari NAM atau aqua destilata, kemudian juga aqua bides, kemudian juga di kita. Ini ada heksagonal. Jadi semuanya sudah memenuhi standar. Nah, ini penyimpanan juga, ya. Rekan-rekan, ya. Simpan segera mungkin. Ini diperlihatkan seperti ini, supaya rekan-rekan paham bahwa produk herba ini, herba GM ini melalui tahapan yang betul-betul baik dan terstandar. Ya, ini skala keamanan, ya. Kita masuk dalam kategori, sekali lagi, fitofarmaka, ya. Karena sudah berdasarkan clinical based herbal medicine. Jadi contoh, simunan, ini contoh-contoh rekan-rekan, ya. Ini kandungannya yang ada di dalam produk herbal. Kita, rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan, ya, atau evaluasi, ya, tentunya rekan-rekan, ya, dapat dikandirkan bahwa produk herba ini, baik itu secara mutu, ya, itu jelas mulai dari uji kadar air sampai dengan, apa namanya, waktu hancur dan lain sebagainya, rekan-rekan, ini sudah memenuhi standar mutu. Kemudian juga informasi produknya ini sudah sangat jelas. Indikasinya, aturan pemakaiannya juga sudah jelas. Ukurannya sudah jelas. Komposinya sudah jelas. Kadar luarsanya ada, sudah jelas, rekan-rekan. Manfaatnya bahkan ada. Kadar bahan berkhasiatnya ada, ya. Kemudian juga sudah melalui tahapan uji mikroba, ya, uji batas logam dan lain sebagainya, rekan-rekan, ya. Jadi evaluasi di kita, ya, di produk herbal GM sudah sangat memenuhi standar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih tidak percaya diri untuk menawarkan produk kita? Sementara sangat jelas sekali rekan-rekan standarnya, ya, mulai dari awal sampai akhir, kita memenuhi standar yang profesional dan capable. Jadi harusnya kita, rekan-rekan, sebagai mediator, saya bilang seperti itu, ya, sebagai mediator untuk memberikan edukasi, gitu ya, kepada PJL. Kita harusnya pede. Karena kita semua sekarang membawa satu produk, dua produk, tiga produk yang memenuhi standar. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan mulai dari proses pembuatan sampai dengan manfaatnya. Jadi sudah seharusnya kita percaya diri, rekan-rekan, dengan produk-produk herbal kita. Nah, sekarang rekan-rekan kita akan membahas satu produk yang lagi on, ya. Saya katakan lagi on, kenapa? Karena memang lagi dibutuhkan sebetulnya oleh banyak orang, rekan-rekan. Ya. Kalau kita lihat di beberapa media sosial, rekan-rekan, mulai dari Instagram, ya, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, ya. Banyak kalangan konsumen, rekan-rekan, yang sebetulnya merindukan produk-produk herbal yang nggak jauh dari yang namanya pelangsingan, yang nggak jauh dari yang namanya bagaimana cara mencerahkan kulit, begitu, ya. Yang nggak jauh bagaimana menstimulator hormon, ya, di dalam tubuh dia supaya percaya diri, begitu. Yang nggak jauh-jauh dari situ, rekan-rekan. Ya, dan ternyata rekan-rekan, ya, manfaat itu semua bisa ditemukan dalam satu produk herbal, ya, yang sebetulnya simple, rekan-rekan, ya. Simple, saya katakan simple, ya. Karena bisa kita minum setiap hari, siap pagi, siang, sebetulnya. Malam dengan dosis yang jelas, begitu, ya. Dan manfaatnya akan langsung terasa. Ya, ini produk herbal. GM kita ada yang namanya teh hijau BMTek. Atau sering juga disebut sebagai grinti. Grinti. Itu ya, teh hijau. Tapi teh hijau yang mana dulu, begitu. Yang pertanyaannya seperti itu. Rekan-rekan silahkan. Ya, cari di internet, dimanapun rekan-rekan bisa ketemukan, ternyata sekarang ini lagi on fire, nih. Manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan, rekan-rekan. Ya, kecantikan, pelangsingan, bagaimana cara meningkatkan kadar hormon percaya diri, ya. Kemudian juga bagaimana caranya mencerahkan kulit, membuat rambut ini tampak berkilau. Pokoknya produk-produk yang hasilnya itu visual. Percaya diri visual-visual, rekan-rekan. Nah, salah satu produknya yang ada di kita, dan ini sangat berkorelasi dengan keinginan dan harapan daripada konsumen adalah teh hijau BMT. Nah, ini teh hijau BMT, rekan-rekan. Nah, ini adalah minuman alami yang mengandung aktik oksidan tinggi. Manfaat dan khasiat teh hijau sangat baik, ya, untuk sistem kesehatan tubuh. Nah, ini banyak manfaatnya. Ini kalau secara globalnya, rekan-rekan, ya. Mencegah pertumbuhan sel kanker, menormalkan tekanan darah, menurunkan tekanan darah. Nah, ini melangsingkan, menguatkan gigi, gitu, ya. Kemudian menurunkan lemak, kadar gula, dan kolesterol, ya. Dan ini pun sebetulnya rekan-rekan untuk penyajiannya pun sebetulnya memang sangat simpel, ya. Rekan-rekan bisa lihat di layar, penyajiannya pun sangat simpel. Tapi manfaatnya luar biasa, gitu. Kadang-kadang, nih, green tea, nih, green tea, ya, teh hijau ini, kadang-kadang kenapa sekarang mulai dicuatkan kembali ke permukaan di beberapa media sosial, begitu, rekan-rekan. Karena ternyata sangat dibutuhkan, ya. Sepertinya itu kalau kita lagi jalan, ya, kelewat, gitu, ya. Tapi kalau kita balik lagi, ketemu lagi, nah ini mutiara aja sebetulnya rekan-rekan. Ya, untuk tadi memberikan harapan-harapan akan manfaat yang tadi disebutkan. Nah, ini teh hijau, rekan-rekan, ya. Teh hijau BMT. Jadi berhasil untuk kecantikan kulit hingga pengobatan. Ya, jadi obat untuk kemerahan dan iritasi. Nah, ini bisa juga untuk iritasi kemerahan. Nah, ini biasanya rekan-rekan terjadi pada kulit, ya. Bahkan bisa dijadikan masker sebagai perawatan kulit wajah atau lainnya, ya. Jadi dedaknya, gitu, ya. Bekas setelah diminum airnya, gitu, ya. Ini bisa untuk masker. Perawatan kulit wajah. Kemudian juga untuk jerawat, juga rekan-rekan bisa, ya. Ini adalah perawatannya efektif untuk jerawat dan kulit berminyak. Jadi bisa menyerap kadar minyak yang berlebih, sebetulnya, di wajah kita. Nah, ini membantu mengurangi sekresi sebum, gitu, ya. Kemudian serta mengontrol pertumbuhan bakteri. Nah, ini luar biasa, rekan-rekan. Ya, jadi bisa digunakan di dalam maupun di luar, gitu, ya. Kemudian juga menambah kelembaban. Jadi teh hijau disebut memiliki kemampuan untuk menutrisi dan melembabkan kulit. Nah, ini biasanya bagi cewew-cewew, gitu, ya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan teh hijau dapat melembabkan kulit dan mengurangi tekstur, kendur. Jadi bisa, apa namanya, ya. Mengencangkan juga kulit wajah, rekan-rekan. Bahkan beberapa bagian di kulit yang memang hasil dari melahirkan. Misalnya seperti itu, rekan-rekan, ya. Jadi pengenduran, gitu, ya. Ini bisa dilakukan, bisa dipenggunakan teh hijau BMT. Luar biasa, ya. Nah, ini kandungan teh hijau, rekan-rekan, ya. Teh hijau secara global. Apalagi BMT yang jelas. Teh hijau BMT yang jelas, boy. Ya. Nah, ini luar biasa, rekan-rekan. Ternyata memang dalam 100 gram, ya, teh hijau. Ini memiliki, wah, lihat kandungannya sendiri. Rekan-rekan bisa lihat di layar, ya. Protein, lemak, karbohidrat, kalsium juga ada. Di situ, riboplatin, vitamin B, vitamin C, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang sudah saatnya kita coba untuk mengenalkan kembali, ya. Dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri maupun nanti kepada PKL. Ya, manfaat akan teh hijau ini, ya. Teh hijau BMT ini. Nah, rekan-rekan. Nah, selanjutnya di sini nanti guru besar kita setelah menyampaikan dan memaparkan materi yang terkait tadi materi awal sampai dengan bagaimana cara pemanfaatan nanti nih teh hijau BMT, rekan-rekan. Nah, ini kita kaitkan dengan lambang, perlambang. Nah, ini selalu menjadi yang kita tunggu-tunggu juga, rekan-rekan. Dan dia akan memotivasi pergerakan kita, ya. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Nah, di sini rekan-rekan, ya. Raih aktualisasi diri dengan percaya diri. Mari kita dapatkan aktualisasi diri dengan cara percaya diri. Jadi, definisi. Secara definitif dulu, rekan-rekan. Nah, jadi percaya diri ini sebetulnya, rekan-rekan, adalah mempercayai diri sendiri. Mempercayai kualitas yang ada di dalam diri. Mempercayai potensi yang ada di dalam diri sendiri. Artinya, bersikap jujur pada diri sendiri. Sehingga nanti akan terpancar keluar dan bisa juga bersikap jujur pada orang lain. Buya sering mengatakan sama saya pribadi, rekan-rekan. Kenapa saya tidak percaya diri, ya. Buya bilang ke saya, kenapa kamu, Roni, tidak percaya diri? Karena pada satu sisi, kamu sering membohongi diri sama sendiri. Seperti itu, rekan-rekan. Artinya, pentingnya kita bersikap jujur pada diri kita sendiri, supaya si diri ini percaya pada dirinya. Nah, ini ungkapan yang sering diutarakan Buya. Pada saya secara pribadi. Nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan rumusannya. Nah, jadi rumusan percaya diri, rekan-rekan, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yang terkait dengan produk teh herbal. Nah, di sini rekan-rekan, teh herbal BMT. Nah, hijau BMT. Nah, ini teh. Kemarin sempat kita dengar, sempat kita Buya juga mengutarakan tehnya. Ada juga teh singkatan. Nah, ini teh yang lain untuk meningkatkan percaya diri. Bagaimana supaya kita ini percaya diri yang pertama, rekan-rekan, ketika kita akan melakukan sesuatu, terutama aplikasi dan lain sebagainya, tanyakan dulu kepada para pendahulu kita. Artinya supaya kita ini map-nya jelas, petanya jelas, untuk mendapatkan jawaban di sebelah kanan. Sehingga dari jawaban tersebut, kita punya cara untuk segera mengeksekusinya. Kalau kata Buya itu kopi panas. Sehingga hasilnya nanti, eksekusi untuk dievaluasi, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang jelas. Untuk menjadi pembuktian, sehingga hasil dari pembuktian tersebut, rekan-rekan, ini bisa menjadi, bisa diedifikasi. Artinya untuk dijadikan contoh, sekaligus juga dijadikan edukasi. Baik bagi diri kita sendiri, maupun nanti kepada tim kita. Jadi ada nilai edifikasi, dan juga ada nilai edukasi. Hasil dari tanyakan, eksekusi, dan hasil ini. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, yang selalu mungkin akan kita nyang-nyang ya, teringat, nyang-nyang di dalam pikiran kita, rekan-rekan. Ini, kuat dari guru besar kita semua. Raih aktualisasi diri dengan percaya diri, percayalah bahwa jika kita telah melakukan hal kecil dengan baik, kita dapat melakukan hal yang lebih besar. Namun, rekan-rekan, kunci dari semua itu adalah percaya diri. Ya, jadi moda dari semuanya, rekan-rekan ya, dalam menentukan aktualisasi diri, adalah percaya diri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sajikan, rekan-rekan, ini sebagai pendahuluan. Ya, pendahuluan yang sedikit, rekan-rekan, dan nanti guru besar kita semua akan memoparkan jauh lebih dalam lagi. Ya, karena sekarang guru besar kita semua ada di tengah-tengah kita.